Tujuan utama permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jika tim mencetak lebih banyak gol dibandingkan lawan, secara otomatis ia akan menjadi pemenang pertandingan. Saat mencetak gol kemenangan, biasanya para pemain akan melakukan selebrasi sebagai bentuk perayaan. Bahkan tak jarang, seorang pemain memiliki selebrasi ikonik yang mendunia sampai ditiru oleh banyak orang. Dan berikut adalah 5 selebrasi pemain paling ikonik yang terjadi sepanjang tahun 2022. Sebagai seorang back, David Alaba memang jarang berkontribusi langsung dalam urusan gol Real Madrid. Namun, saat El Real berhadapan dengan PSG di Liga Champions Maret 2022 lalu, mantan pemain Bayern München itu turut melakukan selebrasi yang cukup ikonik. Saat itu, Real Madrid tertinggal agregat 2-0 di lag kedua babak 16 Liga Champions. Namun di luar dugaan, dalam waktu 17 menit, Los Blancos mampu membalikan keadaan setelah Karim Benzema mencetak hat-trick dan memaksa laga berakhir dengan agregat 3-2. Alaba yang larut dalam kegembiraan, melakukan selebrasi mengangkat kursi di dalam lapangan. Ia kemudian memposting di Twitter dan menuliskan judul Jangan Duduk di Kursi Kami. Selebrasi itu semakin bermakna setelah di akhir kompetisi, ia berhasil mengantarkan Madrid menjadi juara. Di bulan April 2022, kabar duka datang dari Cristiano Ronaldo. Saat itu, ia dan sang kekasih Georgina Rodriguez harus kehilangan bayi laki-laki mereka yang baru lahir kembar pada 18 April 2022. Beberapa hari setelah berduka, Ronaldo kembali bermain untuk Manchester United saat menghadapi Arsenal di Stadion Emirates. Pemain 37 tahun itu berhasil mencetak gol ke-100 di Liga Premier Inggris. Ia kemudian melakukan selebrasi dengan menunjuk ke langit untuk menghormati mediang putranya. Momen itu benar-benar menyentuh bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Aubameyang vs Real Madrid Maret 2022 Pierre-Emerick Aubameyang memang dikenal sebagai pemain yang sering melakukan selebrasi unik. Mantan pemain Borussia Dortmund dan Arsenal itu seringkali melakukan selebrasi akrobatik usai mencetak gol. Namun, pemain yang kini memperkuat Barcelona itu memiliki selebrasi yang berbeda di tahun 2022. Setelah berhasil mencetak beres ke gawang Real Madrid dalam kemenangan 4-0 Barcelona Maret lalu, Aubameyang melakukan selebrasi dengan mengambil bola warna orange kecil di pinggir lapangan. Lalu, ia menutup matanya dan menyentuh dahinya. Aubameyang menyebut selebrasi tersebut adalah gaya dari Dragon Ball Z. Erling Haaland vs West Ham Agustus 2022 Erling Haaland melakukan debut yang cukup apik di Liga Inggris bersama dengan klub barunya Manchester City. Di bawah asuan Pep Guardiola, pemain asal Norwegia itu memborong dua gol kemenangan City di kandang West Ham United. Setelah mencetak gol, mantan pemain Borussia Dortmund itu langsung melakukan selebrasi yang cukup ikonik dengan menuju ke sudut lapangan dan duduk dalam posisi lotus. Posisi yang biasanya berada di olahraga yoga itu berfungsi membantu seseorang menemukan Zen dalam diri sendiri. Selebrasi itu juga menjadi bukti ketenangan yang ditunjukkan Haaland di depan gawang lawan. Chloe Kelly vs Jerman Juli 2022 Terakhir, ada nama pemain timnas wanita Inggris Chloe Kelly. Chloe yang mencetak gol kemenangan saat Inggris mengalahkan Jerman di final Euro 2022 wanita pada akhir Juli lalu, langsung larut dalam kegembiraan dan melakukan selebrasi. Ia melakukan selebrasi paling ikonik tahun ini dengan melepaskan baju dan merayakannya dengan berah olahraga. Itu adalah momen yang benar-benar mengeksplorasi tubuh perempuan ke seluruh dunia. Banyak yang menyebut selebrasinya saat itu sangat ikonik karena selama ini kaum perempuan dianggap harus terlihat lebih sopan. Sebelum Chloe Kelly, pesepak bola Amerika Serikat Brandy Christine juga pernah melakukan selebrasi serupa saat mencetak penalti kemenangan di final Piala Dunia Wanita tahun 1999. Terima kasih telah menonton!